Intro Anda mungkin pernah melihat benda ini? Tentu saja pernah, apalagi yang sering berpergian dengan menaiki kendaraan bus. Inilah alat yang sering kita lihat di dekat kaca mobil, alat pemecah kaca mobil. Bagaimana cara memecahkan kaca saat kondisi darurat? Kondisi darurat memang bukanlah keinginan semua orang. Kondisi darurat seperti kecelakaan sangatlah merugikan, dan tentu saja sangat berpotensi menyebabkan nyawa melayang. Untuk itu, ketika terjadi kecelakaan, misalnya diharuskan mengambil satu tindakan secara cepat, karena setiap detik sangatlah berharga pada momen seperti itu. Salah satunya adalah, keluar dari mobil yang ringsak. Setelah terjadi kecelakaan, terkadang kondisi tidak memungkinkan pintu terbuka misalnya, karena terjepit atau pintu mengalami kerusakan. Dalam kondisi ini, satu-satunya jalan keluar adalah melalui kaca dengan memecahkannya. Tetapi, kaca pada mobil masa kini seperti mobil Hyundai terbilang cukup kuat, sehingga tidak bisa sembarangan dipecahkan. Untuk itu, bagaimana cara memecahkan kaca saat kondisi darurat? Satu, jangan gunakan kaca depan. Kaca depan mungkin menjadi kaca terluas yang sangat menarik untuk dijadikan jalur evakuasi. Namun, kaca depan merupakan kaca bermodel laminated, yang sangat sulit dipecahkan. Bahkan, ketika pecah, ia tidak langsung membuka, sehingga hampir mustahil untuk memecahkan kaca depan untuk keluar dengan tangan kosong. Karena itu, gunakanlah kaca lain pada mobil. Dua, gunakan kaca lain. Kaca lain pada mobil umumnya terbuat dari temper gas, yang lebih memungkinkan dipecahkan. Untuk itu, incarlah kaca tersebut, seperti kaca samping ataupun kaca belakang. Tiga, gunakan objek berujung kecil. Kaca berjenis temper gas sulit dipecahkan, oleh benda besar yang tumpul seperti tangan atau bahkan palu, jika tidak terlalu kuat. Namun, kaca tersebut bisa dipecahkan dengan objek yang ujungnya kecil, seperti pemecah kaca pada bus pariwisata. Hal tersebut bisa disubstitusi dengan melepas headrest yang menggunakan ujung dari besi headrest tersebut. Dengan besi tersebut, ketuklah bagian ujung kaca dan kaca pun akan pecah tanpa kekuatan yang berlebihan. Itulah cara memecahkan kaca dalam kondisi darurat. Jika melihat sebuah kecelakaan, ada baiknya menolong atau setidaknya melaporkan ke pihak berwajib. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.